Intro Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2021, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bertemu dengan para perwira TNI Angkatan Laut sekaligus mohon pamit karena tugasnya sebagai Panglima akan segera berakhir serta memasuki masa pensiun per 1 Desember 2021. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto berpamitan kepada para prajurit TNI Angkatan Laut di Surabaya pada Rabu 10 November. Pertemuan yang berlangsung dikeladak kapal perang Republik Indonesia KRI Makassar 590 itu diadiri sekitar 200 perwira TNI Angkatan Laut. Belum lama lalu, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang akan segera menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Dalam kesempatan itu, Marsikal Hadi Cahyanto yang telah menjabat Panglima TNI selama 4 tahun sekaligus menyatakan pamit karena per 1 Desember 2021 akan memasuki masa pensiun. Di penghujung masa jabatannya, Panglima Marsikal Hadi berpesan bahwa Kota Surabaya merupakan model miniatur Angkatan Laut sekaligus interoperabilitas TNI dalam konsep operasi gabungan. Karena semua perangkat Angkatan Laut berada di Kota Surabaya. mulai dari Kodik Latal, AAL, Koarmada 2, Kuspenerbal, Pasmar, Lanudal, dan Lantamal 5. Untuk itu, Marsikal Hadi Cahyanto mendorong TNI Angkatan Laut agar semakin maju di tengah berbagai tentangan yang dihadapi, khususnya terkait perkembangan teknologi yang semakin besar. Hari ini bertempatan dengan Hari Pahlawan, 10 November tahun 2021. Memang saya sengaja datang ke Surabaya ini, sebetulnya adalah dalam rangka icebreaking. Hanya ingin ketemu dengan para perwira TNI Angkatan Laut yang selama ini selalu bersama-sama apalagi dalam kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Saya telah merasakan kepemimpinan beliau bersama-sama meneladani kepemimpinan beliau. Saya sendiri yang sudah merasakan sejak saya jadi panggung. Purni Ambil, panggung Armada, panggung Kapilhan, sampai saya berkasal, telah bersama-sama beliau sangat paham bagaimana beliau memimpin dengan humanis, bagaimana beliau memimpin kita semuanya konsisten pada tugas pokok yang diemban. Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Kasa Laksamana TNI Yudomarkono, mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah dicurahkan Marsikal Hadi Cayanto, khususnya selama menjabat Panglima TNI. Menurutnya, kepemimpinan Panglima Marsikal Hadi Cayanto bisa menjadi teladan bagi prajurit generasi penerus TNI. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Rasulullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.